Intro Kayangan ini dipersembahkan oleh 1. Bintang Sintia Stabil Pariyaman Terima kasih kepada Bapak Haji Indra Pilang Pengusaha dan Pedagang Emas Emnur Simpang Limun, Sumatera Utara 2. Aragon Stabil Jawa Barat Terima kasih untuk Bapak Haji Muhammad Kaiden Sadak Seorang pengusaha dan pemilik pakan kuda Aragon Pemula 3. Fathan Truk Tim Kota Solo Sumbar Terima kasih kepada Fathan Pencinta Pacuan Kuda Dan fan channel Youtube Tapal Kuda A69 4. Nagura Stabil Parang Panjang Terima kasih untuk Om Riki Putra Pengusaha dan pemilik kuda Palentino Yang sangat luar biasa Terima kasih untuk Om Riki Putra 5. CV Dwi Jaya Bersinar Dual Band Vulkan Esir Truk Merek Brinkstone Dan Gajah Tunggal Ukuran 720p R16 Melayani pengiriman luar daerah Dari Surabaya Terima kasih kepada Bos Kelvin Benza 6. PT Wirakarya Teknikar Ronggolawe Tuban Jawa Timur Bergerak di bidang Engineering, Kontraksian Oil dan Gas Pertamina Terima kasih kepada Om Asep 7. AKHors Pakan Kuda Dan Obat-obatan Produk Anak Bangsa Siap Bersaing di Indonesia Terima kasih kepada Om Asep Kurnia AK71 Stabil Sumedang, Jawa Barat 8. SS Stabil DKI Silegram Sela Sawkia Terima kasih kepada Om Ahmad Fitra 9. Arunika Horsales & Sorting Jual-beli kuda Dan importer kuda Dari luar negeri Buat Anda yang ingin Mencari kuda Dari luar negeri Arunika siap Membawa ke Indonesia Terima kasih untuk Om Restu 10. Humaira Stabil Jawa Tengah Jual-beli kuda Dan pemilik pejantan Tokcer Yaitu Klaster Terima kasih untuk Om Iqbal 11. Burwana Stabil Aceh Tengah Terima kasih kepada Bapak Dr. Handas Haji Rijaludin Pemilik pejantan Royal Sprint Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Bangjul 69 Kali ini Bangjul Otw menuju Aceh Tengah Untuk melakukan Peliputan Event Yang sangat luar biasa Yaitu PON Bangjul berangkat bersama Om Awen Yang lagi tidur-tiduran Oke Ini adalah kampung halaman Bangjul Bukit Tinggi Sumatera Barat Dan kita akan lanjut Otw Ke Medan Setelah Medan nanti Kita akan lanjut kembali Menuju Aceh Takengon Luar biasa Dan ini perjalanan transit Untuk pemerintahan pertama Kita berhenti di Lubuak Bangku Dan kita makan di sini Oke kita duduk di belakang Agar bisa Istirahat Full Karena berkebetulan Penumpangnya sepi Dan ini kita melewati Kelok 9 Inilah yang Kelok 9 Luar biasa Dan di depan ini adalah Bus NPM Dan video ini Bangjul Buat agar Kawan-kawan dan Rekan-rekan Melihat dan Menikmati Perjalanan kami Dari Bukit Tinggi Menuju Aceh Tengah Sambil ngodot rokok Disini banggil Pemikiran Mudah-mudahan Keluarga Anak istri Yang ditinggalkan Rumah Mudah-mudahan Sihat-sihat saja Amin Amin Ya Ruhual Alamin Dan kita sudah masuk Pintu tol Sumatera Utara ini ya Kita sudah berada di Daerah Sumatera Utara Dan ini adalah Pintu tol 50 Dan kita masuk Pintu tol Tebing Tinggi Ini sebenarnya Supirnya Mengantar Penumpang Dan kita nanti Bakal putar balik lagi Memasuki Pintu tol Yang sama Dan ini Kita sudah berada di Kota Medan Dan sebentar lagi Kita bakal sampai Di PO-nya Sempatistara Luar biasa Perjalanan Yang sangat Menelahkan Namun Kita nikmati Menuju Aceh Tengah Alamnya kita sudah sampai Di PO-nya Sempatistara Yang ada di Kota Medan Dan kita disini Berganti bus Untuk melanjutkan Perjalanan Menuju Aceh Tengah Dan disini Bang Jul Laporan dulu Untuk Transit selanjutnya Oke Dan inilah Mobil Untuk Keberangkatan Kami selanjutnya Dan Waktu pun disini Sudah Menunjukkan Jam Setengah Delapan Malam Mudah-mudahan Perjalanan kami Menuju Takingon Berjalan Sempurna Amin Kita mulai Perjalanan Menuju Ke Takingon Kawan-kawan Dalam perjalanan Bang Jul Ketiduran Tau-tau Kita sudah Sampai Di Mata Gelumpang Aceh Dan kita disini Makan Istirahat Sebentar Dan ini Sudah lama Bang Jul Tidak pernah Makan Sati Aceh Lagi Dan ini Baru Bang Jul Nikmati Lagi Luar Biasa Dan kami Pun meneruskan Perjalanan Dan Alhamdulillah Kami sudah Sampai Di Daerah Takingon Dan sebentar lagi Kita akan Sampai Di Terminal Yang ada Di Takingon Dan disini Bang Jul Sudah menjalin Komunikasi Kepada Om Rahmat Yang akan Menjemput Kami nanti Alhamdulillah Bang Jul Sudah sampai Di Terminal Takingon Luar biasa Perjalanan Yang luar biasa Mempergunakan Sempatistar Dan Tunggu Jeputan Dari Om Ganteng Burbana Stabil Oke Bang Jul Kelarkan Marah-marah Bang kawan Semua Oke Alhamdulillah Tuan rumah Sudah menjemput Bang Jul Terima kasih banyak Om Sudah bang Oke Alhamdulillah Jeputan Bang Jul Sudah sampai Dan kali ini Bang Jul Langsung bekerja Buat kawan-kawan Jangan lupa Selalu ikuti Cara YouTube Tapal Kuda Naswilan Mudah-mudahan Selama Bang Jul Berada di Tanah Gayo ini Bang Jul Bisa meliput Dan mengambil gambar Yang sangat memuaskan Mata penonton Cari YouTube Tapal Kuda Naswilan Oke Alhamdulillah Bang Jul Sudah sampai Di Takengon Sampai ketemu Di video selanjutnya Oke Oke kita sudah sampai Di gelanggang pacuan Tempat pon Yang akan dilaksanakan Nanti Bang Jul Dibawa sama Om Rahmat Ownernya Burbana Stabil Yang ada di Takengon Untuk melihat Kondisi terkini Di gelanggang pacuan Aceh Tengah Dan kita Masuk ke dalam Entah bagaimana Tadi Om Rahmat Bisa memasukkan Mobilnya ke dalam Padahal Mobil yang lain Gak boleh masuk Tapi Mobilnya Om Rahmat Bisa masuk ke dalam Mungkin ada jurus-jurus Tertentu ya Nah kita sekarang Lanjut perjalanan Ke Kandang Oke kawan-kawan Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Channel YouTube Tapal Kuda Anak Sembilan Nantikan video selanjutnya Bang Jul Berada Di Aceh Tengah Untuk pelaporan PON Yang akan datang Sampai